Kamis 29 Januari 2015, Ketua Dewan Peminat Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara mengenai perdebatan seputar calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat, mantan capres dari Koalisi Merah Putih ini mendukung segala keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo. Saya tak singgung sebentar, komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Komitmen beliau dan saya juga mendukung, baik Polri dan KPK sama-sama penting dan sama-sama harus kita jaga bersama. Nah, urusan lain-lain, pengangkatannya itu sebetulnya adalah tugas dan hak eksekutif. Kami sepakat tadi atau saya menyampaikan bahwa kita akan hormati apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Pertemuan dua tokoh politik ini sempat menimbulkan pertanyaan. Ada anggapan Presiden Jokowi sengaja berkoordinasi dengan pimpinan Koalisi Merah Putih untuk mengamatkan keputusannya terkait nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan nanti. Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini masih menangguhkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia.